29 Pemain Timnas Indonesia Pilihan Sintai Yong untuk TC di Turki Sintai Yong memanggil 29 pemain untuk mengisi skuad tim nasional Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan di Turki Sebelumnya TC Timnas Indonesia yang dimulai dari tanggal 20 Desember hingga 6 Januari tersebut Kemudian tim asuhan Sintai Yong langsung beranjak menuju Qatar untuk persiapan Piala Asia yang akan digelar pada 12 Januari sampai Februari 2024 Bahkan sebagai informasi pemain yang bermain di Liga 1 sudah bisa berkumpul semua karena kompetisi jeda hingga awal Februari mendatang Selain itu juga, mereka akan menjalani beberapa rangkaian uji coba pada tanggal 2 dan 5 Januari melawan Libya di Antalya Kemudian di tanggal 9 Januari melawan Iran di Qatar di lapangan latihan Iran Para pemain yang dipanggil beberapa di antaranya sudah mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 di Irak dan Filipina sebelumnya Nama baru Justin Hubner yang sudah menjadi WNI pun langsung dipanggil Hanya Rajmat Irianto yang mengalami cedera dan tak ada pemain pengganti Selanjutnya 6 pemain akan dicoret dari skuad merah putih 23 pemain kemudian akan dibawa ke Qatar untuk melakoni Piala Asia 29 pemain tim Nas Indonesia T.C. Turki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menunggu eksperimen Sintai Yong pada pemain terbaik Asia Tenggara Jadikan senjata rahasia tim Nas Indonesia Pelatih tim Nas Indonesia Sintai Yong saat ini beruntung karena pemain-pemain skuad Garuda sudah mulai menunjukkan kualitasnya Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Sadil Ramdhani Sadil saat ini bermain untuk tim asal Malaysia Sabah Football Club dan sukses memamerkan kelasnya Dia masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga Malaysia musim lalu dan bermain cukup solid bersama klub berjuluk The Rinos tersebut Pemain yang berposisi asli sebagai winger kiri tersebut musim ini bermain dalam 15 pertandingan dan menyumbangkan 6 gol dan 9 asist di Liga Malaysia Di ajang piala Malaysia, Sadil tampil dalam 1 laga dan menghasilkan 1 asist Catatan ini semakin solid di piala AFC lalu, dia bermain di 3 laga dan sukses menciptakan 3 asist Dengan pencapaian ini, Sadil Ramdhani mendapatkan predikat sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara Pernyataan tersebut datang dari pelatih Sabah Football Club, Ong Kim Suwe beberapa waktu lalu Dia menegaskan bahwa anak asuhnya tersebut memiliki kualitas dan hal ini mampu Sadil tunjukkan saat berada di lapangan Menariknya, meski menjadi salah satu winger berbahaya di Liga Malaysia, Sadil seolah jadi sosok berbeda di timnas Indonesia Shin Taeyong sebenarnya sudah menyadari potensi Sadil sejak tahun lalu memanggil Sadil ke skuad Garuda Pelatih asal Korea Selatan tersebut sejak saat itu sudah dicoba dalam 16 pertandingan Namun baru akhir-akhir ini Sadil versi Sabah Football Club bisa ditunjukkan di timnas Berusaha diracik Shin Taeyong, Sadil dicoba keluar dari zona nyaman Dia sempat ditempatkan di sisi winger kanan dan gelandang serang Tujuannya tentu saja membuat Sadil bisa leluasa untuk menunjukkan kualitasnya Peran Sadil yang sempat kesulitan menunjukkan performa terbaiknya juga sempat disorot oleh pandit asal Malaysia Dia menilai bahwa Sadil tidak mendapatkan kebebasan ruang saat di skuad Garuda daripada saat bersama Sabah Kondisi ini cukup menyulitkan karena pemain tersebut tidak bisa bebas berekspresi di sektor penyerangan Kes memiliki pandangan bahwa Sadil bisa saja ditempatkan oleh Shin Taeyong dimana saja Namun instruksi utamanya adalah membuat Sadil bebas bergerak bahkan menjadi second striker Bersama Sabah, taktik ini cukup jitu dan menghasilkan catatan yang cukup memukau dalam beberapa musim lalu PSSI pastikan Rajmat Irianto dicoret dari TC Timnas Indonesia di Turki Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji memastikan bahwa pemain Persib Bandung Rajmat Irianto dipastikan dicoret dari TC Timnas Indonesia di Turki Dalam TC ini Shin Taeyong dikabarkan telah memanggil 30 pemain Hal ini karena 30 pemain ini bakal dipersiapkan dengan maksimal untuk menghadapi Piala Asia 2023 Hanya saja sampai saat ini PSSI belum secara resmi mengumumkan siapa saja pemain-pemain yang dipanggil Namun sudah ada beberapa klub yang mengumumkan pemainnya dipanggil dalam TC Timnas Indonesia Salah satunya Persib Bandung yang mengumumkan bahwa ada 3 pemainnya yang dipanggil Ketiga pemain Persib yang dipastikan masuk dalam skuad Garuda yakni ada Rajmat Irianto, Edo Febriansah, dan Mark Klok Akan tetapi sebelum berangkat kabar tak menyenangkan menghampiri Timnas Indonesia Shin Taeyong harus kehilangan satu pemainnya yakni Rajmat Irianto yang dipastikan tak akan bisa bergabung dalam TC Bahkan Rajmat Irianto dipastikan dicoret dari daftar pemain yang ikut TC ke Turki Sumarji menjelaskan bahwa nama Rajmat Irianto dicoret karena pemain berusia 24 tahun tersebut mengalami cedera Pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara Football Club itu mengaku bahwa tak ada pemain pengganti Dengan kondisi ini PSSI memastikan hanya akan membawa 29 pemain untuk diboyong ke Turki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!